Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi dua nama teratas dalam survei terakhir untuk Pilkada Jakarta mendatang. Wacana menduetkan keduanya di Pilkada Jakarta sempat menjuat, namun pupus karena aturan. Mungkinkah keduanya bakal kembali bertanding? Nama Anies Rasid Baswedan menjadi incaran banyak partai politik untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Tingginya elektabilitas serta dukungan masyarakat membuat Anies masih menduduki nomor urut pertama di sejumlah lembaga survei untuk Pilkada Jakarta. Meski partai KD Sejahtera sudah tancap gas masangkan Anies Baswedan dengan kader seniornya Sohibul Iman, Anies dinilai masih punya opsi untuk bersanding dengan tokoh lain. PDIP belakangan getol merapat ke kubu Anies. Wacana masangkan Anies dengan mantan gubernur Jakarta lainnya, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, sempat mengemuka. Meski begitu, wacana itu terbentur peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang tidak mengizinkan seorang mantan gubernur suatu daerah kembali maju sebagai wakil gubernur. Sementara, PDIP mengaku komunikasi dengan pihak Anies Baswedan terus berjalan sambil mendorong kader internal mereka. Kita ngomong sebagai teman saja, sebagai sama-sama warga dan hal yang biasa kan itu sebetulnya, teman-teman juga kan komunikasi dengan siapa saja. Kita tidak pernah membahas perusahaan-perusahaan politik, kita membahasnya tentang pribadi-pribadi kita saja. Anies Baswedan juga mengaku sering melakukan komunikasi dengan Ahok, tapi komunikasi tersebut tidak menyangkut politik, apalagi Pilkada Jakarta. Wacana duet Anies Ahok bersanding sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mungkin tidak akan terwujud di Pilkada Jakarta mendatang. Namun bisa saja perwujudan duet itu tersaji dalam bentuk lain melalui dua poros berbeda.